Intro Media sosial kembali diramaikan oleh sebuah video viral Kali ini warganet beramai-ramai mengecam dugaan persekusi terhadap seorang anak di Sleman, Yogyakarta Tertangkap tangan mencuri onderdeel bekas di sebuah bengkel di wilayah Sleman Seorang anak laki-laki dibinta untuk menyerangkan oli bekas ke kepalanya sendiri sebagai bentuk hukuman Tanpa penolakan, anak berbaju biru tersebut hanya tersenyum, menyadari kesalahannya dan langsung menguyur kepalanya dengan oli bekas Hukuman tersebut sangat disayangkan oleh sebagian warganet Pasalnya, cairan oli bekas akan sangat berbahaya jika masuk ke bagian tubuh tertentu, seperti mata, hidung, atau kelingnya Meski bersalah, sebagian warganet menilai tidak seharusnya anak tersebut mendapat hukuman semacam itu Yang semakin menyedihkan, sebuah akun Facebook bernama Masih Hadi URC menyebutkan sebuah informasi bahwa anak tersebut merupakan anak yatim piatu Belum diketahui pasti kapan peristiwa tersebut terjadi Namun, pihak Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Besar Tapol Resleman telah mengetahui beredarnya video dan foto-foto tentang aksi tersebut dan tengah menyelidiki kasus ini Sampai jumpa di video selanjutnya